Halo semuanya, jumpa lagi bersama diriku disini. Dan di video kali ini aku bakalan ngasih tau ke kalian gimana caranya untuk nge-set harddisk eksternal sebagai penyimpanan tambahan untuk PS4 kalian. Yang pertama, yang kalian butuhkan adalah harddisk eksternalnya. Disini aku pakai harddisk eksternal ukuran 3,5 inch dari WD Green. Terserah sih kalian mau pakai yang ukuran 2,5 inch atau 3,5 inch itu sama aja gak ada bedanya. Terus yang kedua yang kalian butuhkan adalah adapter untuk menghubungin harddisk eksternalnya ke PS4 kalian. Adapternya kurang lebih kayak gini. Adapter ini kalian bisa dapetin di toko online. Kalian tinggal cari aja. Dan untuk adapter yang punya aku ini, ini harus nyolok ke sumber daya ya. Jadi ini bakalan nyolok ke listrik, kecolokan listrik. Dan yang ini bakalan nyolok ke harddisknya. Kalau kalian ngerasa ini ribet, kalian tinggal cari aja adapter yang cuma tinggal colok ke harddisknya dan langsung ke PS4nya aja. Semisal kalian gak tahu, kalau kalian punya casing harddisk eksternal bekas, kalian bisa copot aja itunya dan kalian bisa sambungin ke harddisknya. Oke, tanpa lama-lama lagi, pertama hubungkan dulu harddisknya sama adapternya ya. Jadi dihubungkan dulu kayak gini. Terus disini aku harus hubungin kabel USB-nya tadi. Ini ada kabel USB-nya. Oke, ini udah terpasang. Kalau udah terpasang, aku tinggal hubungin sumber dayanya. Karena disini aku butuh sumber daya untuk muter harddisknya. Dan kalau sudah tinggal hubungin ke PS4-nya. Oke, jadi harddisknya udah tersambung. Tinggal nunggu aja nanti bakalan ada notif. Oke, jadi ini ada notif kayak gini ya. Sistem file dari perangkat penyimpanan USB ini tidak didukung. Kalau ada kayak gitu, kalian pergi ke pengaturan. Terus kalian pergi ke perangkat. Disini kalian pergi ke perangkat penyimpanan USB. Kalian bakal nemuin kayak gini. Disini udah terdetek ya, external USB 3.0 Toshiba 4TB. Cuma disini belum bisa dipakai untuk penyimpanan eksternal. Jadi kalian harus kecet dulu ini, masuk. Dan kita harus format dulu sebagai penyimpanan tambahan. Tinggal ikuti aja instruksi yang ada di layar. Berikutnya, format. Ya, dan tinggal menunggu proses format sampai selesai. Oke, dan formatnya pun sudah selesai. Bakalan keluar kayak gini ya, kayak tanda hijau kayak gitu. Dan artinya itu harddisk-nya lagi on. Kalau udah kalian tinggal kembali, back, back, terus pergi ke penyimpanan. Disini kalian bakalan nemuin ada dua penyimpanan, penyimpanan sistem dan penyimpanan tambahan. Dan di bagian penyimpanan tambahan disini ada tulisan lokasi penginstalan aplikasi. Ini maksudnya nanti aplikasi kalian bakalan masuk ke penyimpanan tambahan ini. Dan untuk mengubah opsinya ini, kalian tinggal mencet aja tombol option di stick kalian. Kontrol kalian tinggal pilih lokasi penginstalan aplikasi. Semisal kalian pengen install di sistem, tinggal kalian ganti ke sistem. Semisal kalian pengen ganti ke penyimpanan tambahan, kalian tinggal ganti ke penyimpanan tambahan. Dan semisal kalian pengen main ke rumah teman kalian, terus kalian pengen bawa game kalian yang udah ada di harddisk eksternal. Kalian tinggal copot aja harddisk eksternalnya dan bawa ke PS di tempat teman kalian. Kalian tinggal sambungin dan gamenya pun bisa jalan dengan normal. Untuk pelepasannya sendiri ya, untuk melepas harddisk eksternalnya, kalian jangan asal copot aja. Pertama kalian harus pergi dulu ke, ini ya, kalian pencet dan tahan tombol PSnya. Terus kalian pergi ke suara atau perangkat disini. Terus kalian tinggal pilih ini, sorry, hendikan penggunaan penyimpanan tambahan. Kalian pencet, dan bakalan ada tulisan telah berhenti menggunakan penyimpanan tambahan. Jadi kita bisa aman untuk melepasnya. Setelah itu kalian tinggal lepas aja harddisknya. Ini dilakukan supaya ini ya, supaya data kalian gak hilang. Soalnya kalau kalian asal lepas aja, data kalian bisa hilang. Yap, dan harddisknya udah bisa dilepas. Dan kalian bisa tinggal bawa ke rumah teman kalian. Dan kalian bisa mainin game PS kalian di rumah teman kalian. Jadi cukup segitu aja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.